Halo teman-teman, saya akan memperhatikan sifat-sifat cahaya Satu, cahaya dapat merambat lurus Cahaya dapat menembus lurus sampai kardus ketiga Jika kita tepat mengarahkannya pada lubang kardus Jika kardus nomor dua digeser Maka cahaya tertahan pada kardus nomor dua Percobaan kedua adalah Cahaya dapat menembus benda bening Alat dan bahannya adalah Gelas yang berisi air putih Gelas yang berisi kopi Plastik bening Dan ke kardus HVS Cahaya pada gelas pertama Cahaya dapat menembus gelas berisi air putih Sampai ke dinding Cahaya pada gelas kedua Tidak menembus ya guys Cahaya pada plastik bening Cahaya pada plastik bening juga Dapat menembus sampai tembok Cahaya pada ketres HVS Cahaya pada ketres HVS Tidak sampai menembus sampai tembok Percobaan ketres HVS Percobaan ketiga cahaya dapat dibiaskan Caranya yaitu Dengan memasukkan pensil Kedalam gelas yang berisi air putih Kita masukkan Terlihat Bengkok ya guys Oh Bengkok Pensil terlihat Bengkok Karena Adanya Cahaya yang dibiaskan Percobaan keempat Adalah cahaya dapat dipantulkan Kita nyalakan senter Ke arah kaca Dia akan Dipantul Tuh Terpantulkan Wow Jika cahaya diarahkan ke tembok Cahaya tidak dapat dipantulkan Cahaya akan terfokus Hanya pada tembok tersebut